Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama paham dan sama-sama mengerti Bahwa yang selalu dipanggil-panggil Atau disebut-sebut Para saudara jamaah di dalam nasihat ini Ialah terbatas kepada saudara-saudara Yang sudah sama-sama mengerjakan Syariat ibadah agama Islam secara aktif Yaitu mengerjakan syahadat Salat, zakat, puasa, haji apabila mampu Kemudian diteruskan dengan cara beramir Berbayat, bertoat karena Allah Dengan tujuan ingin masuk surga selamat dari neraka dengan hak Inilah yang dipanggil atau yang disebut Para saudara jamaah Ini NB Nanti kalau saya bilang Lain Sudara-sudara Bilang tidak tapi yang keras Yang disebut para warga jamaah adalah Sudara-sudara Yang sudah sama-sama mengerjakan Syariat ibadah agama Islam secara aktif Yaitu mengerjakan syahadat Syahadat, sholat, zakat, kuasa, haji apabila mampu Lain Lain Para warga jamaah Pengertian ini adalah pengertian yang sebenarnya Pengertian yang berdasarkan firman Allah Dan sabda Rasulullah s.a.w Berdasarkan Quran hadis Yang mangkul Musnad Mutasil Yang asal-usulnya dari negeri aslinya Islam Yaitu dari Mekah Dan dari Madinah Para warga jamaah Boleh dikata Panggilan warga jamaah ini adalah Para calon-calon ahli surga Jadi para warga jamaah Boleh dikata Para warga calon-calon ahli surga Ini kalau didengarkan Sementara telinga kita agak aneh Akan tetapi Menurut firman Allah Dan sabda Rasulullah s.a.w Memang jamaah itu Yang digadang-gadang Yang dijamin Oleh Rasulullah s.a.w Mati sewaktu-waktu Adalah wajib Masuk surga Nabi bersabda Man aroda Bukbu khatal jannati Falyal zamil jamaah Para warga jamaah Allah berfirman Innad dina Intallohil islam Agama Yang diterima di sisi Allah Adalah Islam Allah berpesan Kepada semua orang iman Pesannya Ya ayyuhalladzina amanuttaqulloha Hakkotukotihi Walatamutunna illa waantum muslimun Wa'tasimu Bihablillahi jami'awwala tafarroku Artinya Wahai orang-orang yang beriman Takutlah kamu Takwalah kamu kepada Allah Sa'polnya takwa Dan sungguh kamu jangan mati Kecuali mati Islam Selanjutnya ayatnya Berpegang teguhlah kamu Kepada talinya Allah Secara berjamaah Dan jangan berpisah-pisah Allah juga berfirman Innaladzina yubhai'a'unaka Innama yubhai'a'unallah Yatullohi fauku'aidihin Wa man nakasa fa'innama yang kusu'ala nafsih Wa man awfa bima'ahada alaihulloh Fasa yu'tihi ajirun azimah Artinya Sesungguhnya Orang-orang yang berbaikat Kepada kamu Muhammad Akhirnya Baikat berjabat tangan dengan Rasulullah S.A.W. Allah berfirman Itu hakikinya Adalah berbaikat kepada Allah Berjanji kepada Allah Setelah orang-orang berbaikat kepada kamu Muhammad Tangan Allah di atas mereka Sebelum baikat Pertolongan Jaminan pertolongan Belum ada Jaminan Ketenangan Belum ada Jaminan kerukunan Belum ada Jaminan kemenangan Belum ada Tapi setelah berbaikat Yatullohi Faukuaidihin Setelah berbaikat Tangan Allah di atas mereka Dan barang siapa Merusak kepada Baikatnya Merusak kepada Dirinya sendiri Jadi menurut Firman Allah Kalau orang merusak Baikatnya Mencabut tangannya Dari ketaatan Itu yang rusak Dirinya sendiri Orang lain Tidak rusak Contohnya Dulu tahun 65 Yang mencabut Tangannya Dari biat Namanya Mubalek Bronto Jamaah juga Tidak apa-apa Berjalan terus Ada suruh dadu Pak Al-Kufar Namanya Itu juga Mencabut tangannya Dari biat Ya tidak ada apa-apa Malah tambah Jamaah bertambah Banyak Hasim Bukhori Keluar dari Jamaah Hasim Panjaitan Keluar dari Jamaah Sekitar tahun 75 76 Bambang Mirawan Keluar dari Jamaah Itu yang Merusak Bukan Jamaahnya Tapi Dirinya Sendiri Itu yang Merusak Allah Kita harus Percaya Barang Siapa Yang Merusak Bayatnya Berarti Merusak Dirinya Sendirinya Nah ini Kita Supaya Ingat Kalau Kita Merusak Bayat kita Berarti Kita Merusak Diri Kita Sendiri Itu Allah Yang Berfirman Dan Barang Siapa Yang Menetapi Kepada Bayatnya Allah Akan Memberi Kepada Mereka Pahala Yang Besar Allah Berfirman Ya Ayuhal Lazina Amanu Ati Allaha Wa Ati Rasulah Wa Ulil Amri Minkum Wahai Orang Orang Yang Beriman Taatlah Kepada Allah Taatlah Kepada Rasul Dan Taatlah Kepada Amir Dari Kamu Sekalian Allah Berfirman Wa Menyuti Allaha War Rasulah Yudu Khil Hujan Nadi Barang Siapa Yang Tepada Allah Rasul Allah Memasukkan Mereka Kedalam Surga Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wassalam Bersabda Agama ini Akan Berpecah Belah Menjadi 73 Macem Islam Yang 72 Semua Masuk Neraka Yang Satu Yang Masuk Surga Yaitu Yang Ber Jamaah Nabi Bersabda Alaikum Bil Jamaah Wa Iyakum Wal Firquh Tetapilah Jamaah Dan Jauhi Dari Firquh Nabi Bersabda Talzamu Jamaat Al Muslimina Wa Imamahum Tetapilah Jamaahnya Orang Islam Dan Imam Nabi Nabi Bersabda Man Mata Wala Isha Bi Muka Hib Bayatun Mata Mitatan Jahiliyatan Barang Siapa Yang Mati Di Lehernya Tidak Ada Bayat Maka Matinya Mati Jahiliyat Nabi Bersabda Barang Siapa Yang Sudah Berbayat Kepada Imam Dengan Memberikan Buah Hatinya Artinya Berbayat Dalam Keadaan Sadar Tidak Melindur Orang Indonesia Bilang Tidak Apa Stres Tidak Strip Nah Jadi Berbayatnya Itu Memberikan Buah Hatinya Maka Taatilah Saqpol Kemampuan Nabi Bersabda Almar Il Muslim Assam Wattah Atuh Hakk Malam Yukmar Bil Maksiyah Wajib Atas Orang Islam Untuk Mendengarkan Gantaat Selama Tidak Diperintah Maksiyah Nabi Bersabda Man Hola Ayah Dan Minto Atin Barang Siapa Yang mencabut Tangannya Dari Ketaatan Besok Di sisi Allah Tidak Ada Pasal Artinya Pasal Apapun Karena Dia Mencabut Tangannya Dari Ketaatan Itu Tidak Diterima Oleh Allah Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Menjamin Sewaktu Waktu Mati Masuk Surga Man Aroda Buh Buh Hatal Jannati Fal Yal Jamil Jama'ah Kemudian Holifat Sanu Ala Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Bersabda La Islama Illa Bil Jama'ah Wala Jama'ata Illa Bil Imaroh Wala Imarota Illa Bil Bai'ah Wala Bai'ata Illa Bit To'ah Yang Artinya La Islama Tidak Ada Islam Itu Mawjud Illa Bil Jama'ah Kecuali Dengan Berjama'ah Wala Jama'ata Dan Tidak Ada Jama'ah Itu Mawjud Illa Bil Imaroh Kecuali Dengan Beramir Wala Imarota Dan Tidak Ada Beramir Itu Mawjud Illa Bil Bai'ah Kecuali Dengan Berbai'at Wala Bai'ata Dan Tidak Ada Bai'at Itu Mawjud Illa Bit To'ah Kecuali Dengan Berto'at Jelasnya Beramir Berbai'at Berto'at Itulah Jama'ah Jama'ah Yang demikian Ini Yang Diamalkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Diamalkan Oleh Para Khalifah Abu Bakar Umar Usman Ali Rodiyallahu Anhum Yang Diamalkan Oleh Calon Calon Ahli Sorgan Nah Para Warga Jama'ah Setelah Jelas Bahwa Jama'ah Itu Adalah Beramir Berbai'at Berpa'at Maka Di Dalam Jama'ah Kadang-kadang Ada Nasihat Dari Imam Kelompoknya Kalau Mau pergi Kemana-mana Dia melapor Kepada Imam Kelompoknya Pak Kelompok Saya Akan Ke Surabaya Katanya Orang Kertosono Imam Kelompoknya Bilang Kalau Di Surabaya Supaya Tetap Sambung Jama'ah Itu Artinya Di Surabaya Supaya Tetap Sambung Beramir Berbai'at Bertokat Kemudian Para Penasihat Juga Memanggil Para Sudara Jama'ah Itu Artinya Para Sudara Sudara Yang Menetapi Beramir Berbai'at Bertokat Kadang-kadang Dia izin Kepada Imam Desanya Akan Sekolah Di Luar Kota Kalau Rumahnya Jombang Mau Sekolah Ke Surabaya Dan Indekos Di Sana Imam Desanya Jepamiti Imam Desanya Bilang Dek Kalau Nanti Sekolah Dan Indekos Di Surabaya Disana Supaya Tetap Jama'ah Itu Artinya Supaya Tetap Beramir Berbai'at Bertokat Nah ini Jadi Para warga Jama'ah Yang Baru Disebut ini Jadi Jadi Para warga Yang Beramir Berbai'at Berto'at Itu Jama'ah Nah Para warga Jama'ah Jadi Supaya Jelas Bahwa Panggilan Para sudara Jama'ah ini Adalah Para sudara Yang Menetapi Beramir Berbai'at Berto'at Inilah Yang disebut Para Sudara Jama'ah Jadi Kalau ada Panggilan Dimana Sada Di dalam Kalangan Jama'ah Poro Sedulur Jama'ah Itu Artinya Adalah Poro Sedulur Yang Sama-sama Menetapi Beramir Berbai'at Berto'at Nah Para warga Jama'ah Supaya Dipahami Pula Bahwa Jama'ah Ini Adalah Tersusunnya Imam Dan Makmum Ada kertas gak Pinjem Kertas Para warga Jama'ah Jama'ah Adalah Tersusunnya Imam Dan Makmum Imam Berkewajiban Nasihat Dan Ijtihat Itu Jalannya Masuk Surga Selamat Dari Neraka Dan Makmumnya Mendengarkan Ganta'at Itu Jalannya Masuk Surga Selamat Dari Neraka Jadi Dapukan Keimaman Di dalam Jama'ah Yang Supaya Bisa Berhasil Masuk Surga Kewajibannya Nasihat Dan Ijtihat Diteruskan Adil Rafiq Muhsin Arif Itulah Surganya Keimaman Para Jama'ah Kewajibannya Mendengarkan Dan Taat Itulah Surganya Para Warga Jama'ah Jadi Para Warga Jama'ah Di Dalam Kita Menetapi Jama'ah Ini Selalu Diramut Selalu Diatur Selalu Dinasihati Selalu Diijuti Hati Agar Para Jama'ah Bisa Masuk Surga Selamat Dari Neraka Ini Di Dalam Jama'ah Para Jama'ah Setelah Berbaikat Supaya Merasa Bahwa Surga Saya Adalah Mendengarkan Dan Toat Nah ini Juga Supaya Difahami Nah Setelah Sama-sama Faham Sama-sama Mengerti Bahwa Jama'ah Tersusunnya Imam dan Makmum Imamnya Ingin Masuk Surga Makmumnya Juga Ingin Masuk Surga Oleh Karena Kesemuanya Sama-sama Ingin Masuk Surga Selamat Dari Neraka Maka Bapak Imam Bapak Bapak Amir Nasihat Kepada Semua Seluruh Warga Jama'ah Yaitu Garis Besarnya Nasihatnya Bapak Imam Kepada Semua Seluruh Warga Jama'ah Adalah Satu-satunya Warga Jama'ah Supaya Tetap Menetapi Memerlukan Dan Mempersungguh Quran Hadis Jama'ah Ditetapi Diperlukan Dipersungguh Sejak Mulai Mendengar Sejak Mulai Insaf Sejak Mulai Sadar Sejak Mulai Bayat Kemudian Diteruskan Terus Menerus Sampai Pol Tutup Ajal Matinya Masing-masing Disertai Dengan Hati Niat Mukhlis Lilah Karena Allah Adapun Hasilnya Barang Siapa Yang Mau Menetapi Quran Hadis Jama'ah Sampai Pol Ajal Matinya Menurut Firman Allah Dan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sewaktu Waktu Mati Adalah Masuk Surga Para Warga Jama'ah Ini Bukan Banter-banteran Nomong Berdasarkan Firman Allah Wama Yuti'il Laha War Rasul Lahu Yudukhil Hujan Natin Dan Berdasarkan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Man Aroda Bukh Bukhat Al Jannati Falyal Jamil Jama'ah Itu Dalilnya Maka Para Warga Jama'ah Diusahakan Selama Hidupnya Ini Bisa Netepi Quran Hadis Jama'ah Surga Pasti Para Warga Jama'ah Kita Menetapi Quran Hadis Jama'ah Yang Sekarang Kita Praktekan Seandainya Sudara-sudara Hidup 1430 Tahun Yang Lalu Sudara-sudara Berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ya Begini Ini Karena Yang Kita Amalkan Adalah Firman Allah Dan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Maka Para Warga Jama'ah Supaya Diusahakan Kita Bisa Menetepi Quran Hadis Jama'ah Berarti Kita Ini Bisa Menetepi Hidayahnya Allah Hidayahnya Allah Hidayah Adalah Petunjuk 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 Untuk Masuk Surga Selamat Dari Neraka Kita Diberi Petunjuk Ini Adalah Allah Yang Memilih Kepada Kita Petunjuk Ini Tidak Bisa Dimiliki Oleh Seseorang Hidayah Ini Milik Saya Saya Akan Menunjukkan Kepada Orang Orang Itu Tidak Bisa Jadi Hidayah Ini Adalah Milik Allah Yang Allah Memilih Kepada Kita Semua Ditunjukkan Kepada Hidayahnya Allah Sampai Nabi Nya Sendiri Nabi Akhir Zaman Itu Juga Tidak Diberihak Untuk Menunjukkan Salah Seorang Supaya Bisa Masuk Surga Selamat Dan Raga Tidak Diberih Allah Berfirman Inna Kala Tahdi Man Ah Bab Ta Walakin Alloha Yahdi May Yasha Artinya Sesungguhnya Engkau Muhammad Tidak Bisa Menunjukkan Kepada Orang Yang Engkau Cintai Akan Tetapi Allah Yang Menunjukkan Kepada Orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Nah Ini Jadi Para Warga Jamaah Kita Ini Diberi Oleh Allah Hidayah Bisa Menetapi Agama Islam Kitabnya Quran Hadis Bentuknya Jamaah Ini Adalah Hidayah Dari Allah Nah Karena Ini Hidayah Dari Allah Sudara Sudara Para Warga Jamaah Jangan Menjauh Kepada Allah Sebab Kalau Sudah Diberi Hidayah Kemudian Sudara Menjauh Itu Allah Berfirman Falam Mazahu Azarullahu Kulubahum Ketika Orang Itu Sudah Menjauh Melenceng Merezel Allah Melepaskan Hatinya Jadi Setelah Kita Mendapat Hidayah Kita Diberi Hidayah Bisa Menetapi Agama Islam Kitabnya Quran Hadis Bentuknya Jamaah Ini Kita Harus Dekat Kepada Allah Jangan Menjauh Kita Harus Dekat Kepada Allah Kita Selalu Dekat Kepada Allah Kalau Nanti Para Warga Jamaah Selalu Mendekat Kepada Allah Allah Berfirman Lain Syakartum Lain Zidannagum Coba Teruskan Lain Syakartum Lain Syakartum Lain Gapartum Inna Azabila Syadidat Jadi Sampai Lain Syakartum Lain Zidannagum Jadi Teruskan Lain Syakartum Lain Zidannagum Tak Tak Gitu Saja Lain Wa Insya Syakartum Fazi Dannagum Itu Firman Allah Apabila Kamu Bersyukur Kamu Akanku Tambah Jadi Warga Jamaah Mendekat Kepada Allah Allah Berfirman Kalau Kamu Bersyukur Tak Tambah Kita Sudah Mendapat Dijaya Oleh Allah Ditambah Keimanannya Ketakwaannya Kita Mendekat Terus Kepada Allah Allah Berfirman Coba Coba Pertan Itu Allah Berfirman sesungguhnya dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku nista yang mereka akan kutunjukkan padahal semua jamaah yang menetapi beramir berbeat ini ingin masuk surga selamat dari neraka kita bersungguh-sungguh disitu nanti Allah akan menunjukkan kita bersyukur ditambah, kita ingin masuk surga, jalannya ditunjukkan oleh Allah dengan pemberian Allah kemudian Allah berfirman lagi Allah berfirman teruskan yang agak semangat yang agak semangat barang siapa yang memuliakan kepada sya'ir Allah hatinya itu taqwa ini pribadi masalah pribadi kita sendiri Allah berfirman barang siapa yang yu'azim menghormat kepada sya'ir Allah berarti hatinya itu taqwa kepada Allah bukan masalah orang lain ini kita sendiri karena yang diberi hidayah kita gambarannya 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 ini kertas putih kosong tidak ada tulisan ini kertas biasa tapi setelah ditulisi Al-Quran ini sudah menjadi sya'ir Allah kalau kita bisa menghormat kepada Al-Quran berarti hati kita ini taqwa kepada Allah asalnya kertas biasa saudara tidak menghormati tidak apa-apa akan tetapi kalau sudah menjadi Al-Quran ini sya'ir Allah kita bisa menghormati kita bisa ta'zim kepada Al-Quran berarti hati kita ini taqwa kepada Allah kalau tidak bisa menghormati berarti hati kita ini tidak bisa taqwa masjid asalnya tanah biasa setelah dibangun masjid jadilah masjid itu termasuk sya'ir Allah jadi kalau kita bisa menghormati kepada sya'ir Allah berarti hati kita ini taqwa kepada Allah contoh lagi amal sore mas sini sini mas ini yang sebelah paling sini ya paling depan ya yang paling depan ini 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 ya amal selingat namanya siapa mas dari mana mas bandung timur Muhammad Abdul Aziz ini orang biasa tapi setelah oleh Allah kesampiran menjadi imam kelompok kebetulan rokyahnya saudara-saudara saudara bisa menghormat kepada Muhammad Abdul Aziz berarti hati saudara itu taqwa kepada Allah ini jadi termasuk sya'ir Allah amal soleh lagi ini sebelah mas nah ya betul sini mas belum nanti jangan namanya siapa mas Abdul Wafur dari mana mas dari utara ini namanya Abdul Wafur orang biasa kebetulan oleh Allah dia dikojar kesampiran menjadi imam desa jangan mundur kebetulan jadi imam desa saudara rokyahnya kalau saudara bisa menghormat kepada Abdul Wafur berarti hati saudara itu taqwa kepada Allah kalau masih belum bisa menghormat berarti belum taqwa disini ada Pak Bukhari enggak ya Pak Bukhari Pak Bukhari Pak Bukhari kendiri Pak Bukhari kendiri ada Mas Bukhari enggak ada nah ini baju merah baju merah baju merah namanya namanya Khoyrul Mustafa dari Mojo Kertoba Mustafa Khoyrul Mustafa orangnya ya begini Khoyrul Mustafa orangnya biasa tapi setelah Allah memberi kepada mereka Dabuan menjadi imam Kairah saudara kebetulan saudara yang menjadi rokyahnya dalam hati saudara Mustafa didapuk menjadi imam daerah saudara bisa menghormat berarti hati saudara itu taqwa jadi taqwa itu bukan pekerjaan tetangga kita bukan taqwa adalah pekerjaan kita sendiri kepada sya'ir Allah kemudian amal soleh bapak-bapak ini noleh ke kiri semua noleh ke kiri disana ada bapak wakil itu juga orang biasa setelah kesampiran menjadi bantu keimaman bapak wakil itu juga termasuk sya'ir Allah bapak-bapak kebetulan bapak-bapak dan saudara-saudara ini rokyahnya itu harus bisa menghormat kepada sya'ir Allah kalau saudara-saudara bisa menghormat berarti hati saudara-saudara ini takwara pada Allah sekali lagi noleh ke sebelah kiri disana ada bapak imam bapak haji abdul lazis haji sultan awliya itu imam kita orang biasa akan tetapi sudah kesampiran keimaman kesampiran oleh Allah dijadikan sya'ir Allah kita menghormat kita yu'azim itu hati kita adalah takwa kepada Allah kita bukan kultus individu tidak dalam hati kita ini ini imam saya saya harus hormat hormat sebatas jalil tidak hormat harus disembah kur'an hadis jamaah adalah sya'ir Allah jadi Allah berfirman kalau kamu bisa menghormat kepada sya'ir Allah hatimu takwa kita terus mendekat kepada Allah Allah berfirman udra'uni astajiblakum coba diteruskan udra'uni teruskan lagi udra'uni artinya mintalah kamu berdoahlah kamu kepadaku pasti kuberi itu firman Allah padahal kita diberi hidayah ini polnya pemberian Quran hadis jamaah adalah hidayah Allah ini adalah jalan tunggal untuk masuk surga selama dari neraka supaya kita tetap di dalam hidayahnya Allah kita minta kalau kita mengikuti petunjuknya Allah firman Allah Allah berfirman robbana latuzihkulubana fa'da'idhadaitana wahab lanam ladungka rohmah innaka antal wahab artinya robbana latuzihkulubana wahai Allah janganlah janganlah engkau me melesetkan melengceng melengceng hati hati saya setelah Allah menunjukkan kepadaku wahab lana latuzihkulubana ba'da'idhadaitana wahab lana miladungka rohmah dan berilah aku dari sisimu kerahmatan innaka antal wahab engkau lah yang maha kalau petunjuk dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai yang membolak balikkan hati tetapkanlah hatiku di dalam agamamu kalau petunjuk dari keimaman Allahumma sabbit jama'atana ala dinika wansurna alaman adana wansuduk wata'ataka alaman zulamana kalau para warga jama'at netepi hidayahnya Allah netepi Quran hadith jama'at bisa bersyukur bisa mempersungguh bisa yu'adzim syair Allah bisa berdoa kepada Allah keimanan saudara-saudara itu sudah diikat yang kuat sehingga tidak akan keluar dari jama'at nah ini jadi Bapak Imam Haji Nur Hasan Al Ubaizah menerangkan bahwa talinya keimanan ada empat nomor satu bersyukur nomor dua bersungguh-sungguh nomor tiga yu'adzim syair nomor 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 empat berdoa kepada Allah kalau sudah demikian para warga jama'ah sudah tetap di dalam jat Quran hadith jama'ah ini nasihatnya Bapak Imam yang sekarang supaya warga jama'ah berhasil sukses menetapi Quran hadith jama'ah artinya sampai pol ajal matinya masing-masing ada pun di dunia dulu jama'ah hanya tiga orang empat orang lima orang lima puluh orang enam ratus orang terus bertambah sampai sekarang seluruh Indonesia bahkan mancanegara itu hanya ukhron sesungguhnya jama'ah banyak tapi hakikinya adalah kita diberi hidayah diberi bisa menetapi Quran hadith jama'ah ini adalah hidayahnya Allah nah setelah saudara-saudara warga jama'ah mendapat hidayah dari Allah seandainya saudara-saudara ini menjadi orang miskin supaya tetap Quran hadith jama'ah para jama'ah yang miskin sejarikan orang miskin jadi para warga jama'ah seandainya warga jama'ah ini menjadi orang yang miskin supaya tetap Quran hadith jama'ah eh Pak Amaswali Pak orang miskin Pak Amaswali Pak jalan Pak Sini-sini Pak sini-sini Pak aku maleku juga nangis bapak ini jama'ah jama'ah pak gaji miskin tetap pulang jama'ah ya seandainya ada orang yang saudara itu mau terima apa enggak kira-kira saya terima Pak gaji Alhamdulillah jajakalakera lagi disyukuri jajakalakera disyukuri ditambah lati jajakalakera langsung jajakalakera ya pasienten mali miskin miskin agak miskin pekerjanya bekerja kemana-mana supaya tetep kurang hadir jamaah Bapak ini Pak Bapak ini jamaah tetep kurang hadir jamaah kalau bekerja sehari gajinya berapa ongkosnya berapa biasanya gaming sekretemu Pak Gaji kalau dapet uang Rp50.000 untuk apa damel nafkai anak bucur kali infat pembelaan Pak Gaji itu kalau sehari-hari berapa ongkosnya di tunggal waktu saya Bu Pak Gaji Pak Gaji nyota Bantung Barokan Pak Gaji mungkin-mungkin ada paring Barokan kan ini jamaah tambah meningkat Pak Gaji jadi rotokan meningkat ekonomi kan ini mungkin Pak Gaji tuat-tuatannya biar rotokan meningkat titik sehingga ganteng atau lo yang cari kerjaan tutup parah di jamaah wuuhh wuuhh naik revu maaf revu sambian jamaah jamaah super tetep kurang di jamaah gila Pak Gaji numpak revu monggo Tunggal agak berdaya nih panjenengan jamaah mas panjenengan jamaah mas panjenengan jah setengah berdaya panjenengan jamaah mas panjenengan jamaah mas alhamdulillah setengah yang berdaya sekarang yang berdaya terbang api pak lukman panjenengan sudah berdaya tetep jamaah pak lukman tetep jamaah tetep jamaah tetep jamaah mughi mughi alo saring barokah amin walaupun seperti ini kalau saya mau bepergian tetep pamit dengan pak iai kelompok minta surat tambung Orang yang berdaya Nah mobil pun dibukakan Silahkan Wah luar biasa Para warga jamaah Ini semua bukan tujuan kita Ini semua adalah Uhroh dari Allah Tujuan kita adalah Kita menetapi hidayahnya Allah Kita menetapi Quran Hadis Jamaah Pesannya Bapak Imam Sampai berhasil sukses Artinya Sampai poajal matinya Masing-masing Sehingga bisa menetapi dalil Wa man yuti'ilaha wa rasulahu Yudh'khilhu janatin Dope wang sugi yang masih tekokono medun ya dibukakan Para warga jamaah Para warga jamaah Ini semua Adalah Hidayahnya Allah Yang sekarang ini Kita amalkan Sekarang ini kita kerjakan Nah Sudara-sudara Sudara-sudara Bapak-bapak Seluruh penjuru tanah air Bahwa Bahkan jamaah di mancanegara Didatangkan kesini oleh Bapak Imam Ini diberi pemantapan Supaya faham Bahwa Hidayah Allah Yang sudara-sudara sudah dipilih Sudara-sudara bisa menetapi agama Islam Bisa menetapi Hidayahnya Allah Kitabnya Quran Hadis Bentuknya jamaah Ini supaya diyakini Difahami Mati sewaktu-waktu Menurut firman Allah Dan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah Masuk surga Nah Berdasar dalil Nah Para warga jamaah Di dalam kita Menetapi Quran Hadis Jamaah Yang programnya Ngaji Ngamal Membela Jamaah Taat Karena Allah Ini tujuannya Adalah ingin masuk surga Selamat dari Neraka Kalau Diurut-urut Mendapat Dijaya dari Allah Pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mendapat Dijaya Pertama kali Menerima wahyu Diperkes Oleh molekat jibil Perkes di bahasa Indonesia Di rangkul Nabi diperintahkan Ikorok Baca kamu Nabi bersabda Aku tidak bisa baca Jibil berkata Ikorok Terus diberi pelajaran Ikorok Bismi Rob Bikal Nabi Kholak Setelah itu Isrok Mirot Ini Isrok Mirot Ya sekarang ini Kemarin ya Kemarin Itu Nabi Muhammad Kemudian Pada waktu Di Mekah Tidur Di rumahnya Nabi Abu Bakar Nabi Sayyidina Ali Malam itu Akan Dihabisi Oleh Orang Kures Mekah Di Inceng Di Inceng Bahasa Indonesia Apa Di Intip Muhammad Masih Dicalem Kemudian Nabi Muhammad Diberi wakil oleh Allah Muhammad Kamu supaya Bangun Dan Abu Bakar Pergi Dari rumahmu Kemudian Selimut Yang Hijau Yang dipakai oleh Nabi Diselimutkan Kepada Sayyidina Ali Nabi sudah Pergi Pagi-pagi Orang Kures Mekah Mau membunuh Nabi Setelah Rumahnya Nabi Dibuka Selimut Hijau Masih Tapi Yang selimutan Adalah Sayyidina Ali Nabi sudah Dikad Ada lagi Ceritanya Nabi Sholat Setelah Sholat Ditimbuni Kotor Brabea Nonta Brabea Nonta Itu apa ya Kotoran Bukan kotoran Yang lewat belakang Isi perut Isi perut Nonta Itu Nabi Muhammad Sholat Allah Tapi Kalau Khalifah Sudah 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 Abu Bakar Umar Usman Ali Kalau yang sekarang Negara Saudi Arabia Rajanya Abdul Aziz Abdul Aziz itu memang Raja Dan keturunan Raja Bapaknya Raja Mbahnya juga Raja Kemudian Gandeng kepada Ulama Abdullah bin Abdul Wahab Terus Mengalahkan Beberapa Kobilah Yang pada Waktu itu Saudi Arabia Dijajah oleh Turki Dan Rajanya Yang di Saudi Arabia Adalah Sarif Hussein Kemudian Diperangi Oleh Abdul Aziz Sarif Hussein Kalah Dan Abdul Aziz Menjadi Raja Di Saudi Arabia Sekarang Peraturannya Juga Begitu Nah Kalau Kita Para warga Jamaah Disuruh Seperti Itu Seperti King Abdul Aziz Nah Pertanyaannya Kapan Nang Suarga Mesti Perangan Dulu Jadi Berangkatnya Menertai Hidayah Itu Begitu Nah Di Indonesia Ini Para warga Jamaah Bapak Imam Haji Nur Hasan Al Baidah Setelah Mangkul Quran Hadis Sepuluh Tahun Di Makasul Mukarramah Tahun Empat puluh Dateng Ke Indonesia Bah Nur Hasan Dulu Cerita Setelah Pulang Ke Indonesia Tahun Empat puluh Mendatangi Podok Podok Yang dulu Pernah Dipondok Semelo Didatangi Tebu Wireng Didatangi Batu Wampar Sampang Madura Didatangi Termas Didatangi Kemudian Mbak Nyumat Kebarongan Didatangi Kemudian Kalimu Didatangi Tokoh Tokoh Yang pada Waktu Mondok Bersama Beliau Didatangi Setelah Diterangkan Bab Jamaah Beramir Berbihan Tidak ada Yang Nyanda Nggak Nyaut Pikirannya Nggak Bisa Nah Tahun 1941 Mengajak Kepada Para Famili Familinya Kemudian Pak Nur Hasan Mengajak Kepada Papilinya Supaya Hidupnya Halal Maka Membikinlah Jamaah Yaitu Tiga orang Pada Waktu itu Pak Nur Rasnawi Yang memang Ngeladeni Dari Mekah Kemudian Sepupunya Namanya Pak Bakran Pak Bakran itu Sinten Pak Bakran itu Bapaknya Cak Yusuf Itu Cak Yusuf Niku Sinten Paling yang Sampai Yang banyak Itu Setelah itu Tahun 1943 Tambah lagi Pengisapnya Dua Pak Sanusi Ini Lurah Bangi Dan Ibu Al-Suntikah Dari Mojodur Yang Akhirnya Menjadi Istrinya Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Jadi Membikin Jamaah Ini Tahun 1941 Supaya Hidupnya Halal Supaya Menjadi Jamaah Kalau Sudah Hidupnya Halal Menjadi Jamaah Semua Amalannya Diterima Oleh Allah Nabi Bertabda Man Amila Lillahi Fil Jamaati Fa Asoba Qabilallahu Minhu Wa In Ah To'a Rufar Lahu Nah ini Tau Samar Ma'ruf Tahun 1943 Lima Orang Kemudian Terus Pada Waktu Perjuangan Ya Ikut Berjuang Ibaratnya Sekarang Ada Orang-orang Hari Raya Itu Mudik Senkom Ikut Jaga Dulu Tidak Begitu Pada Waktunya Tembak Menembak Perangan Merebut Kemersikaan Ya Ikut Pak Nur Hasan Justru Yang Menyaksikan Itu Orang Luar Pada Waktu Saya Menjadi Ketua Heswan Amigas Kap Keresidenan Kediri Pak Sofan Kertosono Itu Cerita Kepada Pak Pak Haji Dulu Pada Waktu Kemerdekaan Saya Termasuk Orang Empat Lima Yang Kendel Itu Pak Ubaidah Kendel Apa Pak Jadi Masuk Ketempat Markasnya Belanda Ngambil Senjata Dan Ngambil Peluru Sak Kota Kota Amunisi Amunisi Dibawa ke Kalibrantas Ngintir Kalibrantas Pagi Untangan Lodoh Dibetili Dordor Tapi Mboten Mati Pak Kaji Leni Ngantos Duki Tim Etani Kalibrantas Semua Diberikan Kepada Pak Kalil Pak Kalil Itu Tentara Jadi Tentara Sudah Tentara Tidak Punya Senjata Dikasih Tidak Punya Amunisi Dikasih Jadi Pak Nur Atan Dulu Yang Nyasihkan Orang Luar Angkatan 45 Juga Berjuang Terus Tahun 1945 Lahirlah Putra Pertamanya Namanya Abdul Zahir Berjuang Terus Kemerdekaan Sampai Bung Bung Karno Membaca Proklamasi Dengan Ini Kami Bangsa Indonesia Dan Seterusnya Itu Lahir Pak Ndohir Tahun Terus 1947 Lahir Putra Yang Kedua Bapak Haji Abdulaziz Terus Amar Makruf Terus Tahun 50 Pengisafnya Sudah 50 Lahirlah Putra Yang Ketiga Namanya Bapak Abdulaziz Terus Samar Makruf Ngaji Terus Tahun 1952 Lahirlah Putranya Yang Keempat Namanya Sumayda Perempuan Sumayda 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 Uniku Mbak Dau Adiknya Cak Salam Terus Dikawin Dikawin Terus Berjuang Tahun 1956 Lahirlah Putranya Yang Nomor Lima Yaitu Bapak Muhammad Dawud Asrama Kemana Mana Terus Tahun 1960 Lahirlah Putra Yang Keenam Namanya Bapak Abdullah Nah Pada tahun 1960 Asrama Hadis Bukhari Dilalah Persis Ngaji Hadis Bukhari Bapke Imaman Bapke Amiran Diterangkan Semua Setelah Diterangkan Semua Kira-kira Ada 600 Orang Pada Waktu Itu Semua Mengangkat Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Menjadi Amirnya Setelah Sekian Banyak Pulang Kedetanya Masing-masing Mengajarkan Kemampulan Itu Sehingga Orang Yang Berbiat Berangsur Setiap Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Orang Biat Terus Menerus Sampai Sekarang Nah Para warga Jamaah Itu Perjalanannya Quran Hadis Jamaah Kalau Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Mendapat Hidayah Begitu Ceritanya Kolifah Sudah Mempunyai Terus Rial Begitu Hebatnya Kalau Raja Abdulaziz Tak Mbah Bapaknya Mbah Mbahnya Memang Keturunan Raja Begitu Keadaannya Kalau Kita Di Indonesia Ini Berangkatnya Mendapat Hidayah Dari Allah Bisa Netepi Jamaah Ini Dari Rakyat Biasa Jadi Keimaman Atau Keamiran Di Indonesia Ini Bukan Gubernur Bukan Perdana Menteri Bukan Bukan Presiden Bukan Duduro Johor 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 Dengan Pertolongan Allah Dan Izin Allah Dari Tiga Orang Lima Orang Lima Orang Ratusan Orang Sampai Sekian Banyaknya Kita Ini Lancar Allah Memberi Lancar Jadi Berangkatnya Adalah Orang Biata Yang Hidupnya Halal Mati Ingin Masuk Surga Selamat Dari Neraka Para Warga Jamaah Kita Menetepi Quran Hadis Jamaah Ngaji Ngamal Bela Jamaah Karena Allah Karena Allah Ini Para Warga Jamaah Yang Menentukan Kita Diterima Diberi Pahala Oleh Allah Atau Tidak Kita Ini Supaya Karena Allah Kalau Karena Allah Allah Menerima Kalau Tidak Karena Allah Allah Tidak Menerima Maka Supaya Karena Allah Amal Soleh Pak Pak Naryal Nah Ini Jadi Kalau Nanti Sudara Sudara Para Warga Jamaah Bisa Karena Allah Allah Pasti Menerimanya Mas Di atas Mas Terus Terus Kesana Ke arah Sana Agak Ke utara Lagi Ya Agak Sana Mas Terus Saya minta Pak Naryal Coba Yang ditunjuk Pak Naryal Ini Makananya Apa Amal Soleh Mas Siapa Yang ditunjuk Saya carikan Mulai dari Ujung Yang paling Timur Ya Paling Timur Ini Kain Yang Sekian Panjangnya Lebarnya Mas Nama Siapa Muhammad Dari Pekalongan Jawabnya Yang Keras Itu Warna Kain Putih Putih Coba Ujikan Matanya Nah Cari Lagi Bahwa Menurut Putih Putih Cari Cari lagi Mas Cari Lagi Tengah 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 Cari Lagi Cari yang Tengah Biru 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 Keras Biru 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 Yang Paling Barang Mas Nama Siapa Dari Bagaimana Su Jadi Dari Sukoharjo Kota Sukoharjo Kota Warna Kainnya Apa Hijau Hijau Yang Dari Hijau Lupa Hijau Lupa 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 Pak Pak Naryo Kain Ini Makan Nanya Melohok Tepuk Tangan Untuk Pak Naryo Sudara Sudara Kalau Tadi Ada Yang Menyebut Putih Itu Yang Salah Matanya Atau Lesannya Atau Hatinya Satu Ada Lagi Yang Menyebut Biru Itu Yang Salah Matanya Atau Lesannya Atau Hatinya Terus Yang Sebelah Sana Mengatakan Hijau Itu Yang Salah Matanya Atau Lesannya Atau Hatinya Kalau Pak Naryo Bila Merah Ini Sesungguhnya Saja Semua Ini Merah Apa Ini Berarti Pak Naryo Bener Berarti Kain Ini Warnanya Merah Dilihat Merah Diucapkan Merah Hatinya Pun Ini Merah Pak Pembawa Kain Amal Soleh Diturunkan Turun 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 Silahkan Duduk Kembali Para Warga Jamaah Ini Tadi Ngomong Soal Kain Jadi Kalau Merah Disebut Putih Berarti Salah Kalau Merah Disebut Biru Berarti Salah Kalau Merah Disebut Hijau Berarti Salah Kalau Merah Disebut Merah Berarti Benar Sudah Secara Sama Kalau Menetapi Quran Hadis Jamaah Secara Lima Kemudian Matanya Sudah Melihat Dalil Al-Quran Ngaji Sudah Al-Hadis Sudah Lesannya Saya Menetapi Hidayahnya Allah Ingin Masuk Surga Selamat Dari Neraka Hati Kecilnya Ingin Masuk Surga Selamat Dari Neraka Itulah Namanya Karena Allah Kalau Kita Menetapi Quran Hadis Jamaah Kemudian Di Dalam Hatinya Tidak Ingin Masuk Surga Lesannya Tidak Mengucapkan Ingin Masuk Surga Tidak Berdoa Ingin Masuk Surga Itu Namanya Tidak Karena Allah Nah Sudara Sudara Dijatangkan Kesini Ini Adalah Dalam Rangka Ketaatan Kepada Keimaman Diberi Penjelasan Pemantepan Quran Hadis Jamaah Supaya Di dalam Hatinya Niatnya Karena Ingin Masuk Surga Selamat Dari Neraka Sekarang Pertanyaannya Silahkan Sudara Sudara Menjawab Sudara Sudara Datang Kesini Ini Diberi Pemantapan Oleh Keimaman Hatinya Karena Dijatang Hatinya Karena Hatinya Karena Hatinya Karena Itu Para warga Jamaah Maka Di dalam Kita Menetepi Quran Di Jamaah Ingat Harus Matanya Sudah Melihat Quran Hadis Lesannya Saya Saya Ingin Masuk Surga Selamat Dari Neraka Hatinya Juga Begitu Ingin Masuk Surga Selamat Dari Neraka Nah Para warga Jamaah Kalau Kita Sudah Bisa Tidak Tapi Kurasi Jamaah Ngaji Ngamal Bila Jamaah Taat Bisa Karena Allah Allah Akan Membalas Sebab Sebab Yang Dibalas Adalah Yang Karena Allah Allah Berfirman Jadi Tidak Ada Amalan Yang Dibalas Di sisi Allah Kecuali Yang Karena Allah Sudah Diberi Penjelasan Oleh Keimaman Yang Kemarin Hebat Diberi Penjelasan Oleh Para Wakil Wakil Para Penasihat Para Pembantu Kok Ternyata Masih Ada Orang Yang Murtad Itu Memang Hidayahnya Dicabut Oleh Allah Tahun Zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Murtad Sudah Ada Itu Ditunggu Oleh Nabinya Allah Demikian Pula Perintis Jamaah Pertama Di Indonesia Bapak Imam Haji Nur Hasan Alubaita Ulam Nya Pak Nur Hasan Namir Nya Pak Nur Hasan Penrobos Nya Pak Nur Hasan Apalagi Pak Nur Hasan Itu Sudah Ada Yang Murtad Zaman Dulu Bronto Hasing Bukhari Kemudian Pak Aghfar Tuhan Badang Itu Murtad Zaman Pak Dohir Pak Bambang Nirawan Dengan Kawan-kawan Hasim Panjaitan Ya Murtad Zaman Sekarang Adam Bin Bastaman Terus Mauludin Siap Lagi Nah Itu Itu Biasa Orang Yang Murtad Sebab Hidayah Ini Milih Allah Kalau Ada Orang Yang Murtad Yaitu Urusan Dia Dengan Allah Hidayah Dicabut Jadi Dulu Semasa Mesih Giat-giatnya Jamaah Isi Hidayah Penuh Quran Hadis Jamaah Hibat Tapi Setelah Hidayah Ini Hidayah Ini Dihapus Jadi Blank Blank Itu Kosong Tidak Hidayah Kosong Malah Mengolok Di Dalam Jamaah Jadi Dia keluar Jamaah Di Olog Lima Bab Bida Kalau Diterangkan Kalau Ngaji Itu Bida Berarti Yang Tidak Bida Itu Tidak Ngaji Kalau Bramal Yang Bida Berarti Yang Umbar Umbaran Itu Yang Bener Pembelaan Diang Gebet Berarti Yang Pelit Cikir Itu Yang Bener Sambung Jamaah Diang Gebet Berarti Yang Firkoh Itu Yang Bener Taas Diang Gebet Berarti Yang Maksiat Itu Yang Bener Nah Itu Kenapa Orang Terbalik Nah Kalau Ada Orang Terbalik Para Warga Jamaah Jangan Terpengaruh Yang Murtad Urusan Allah Tapi Allah Juga Berjanji Wama Yarta Didil Mingkum And Dini Fasau Faya Tilahu Bikou Min Barang Siapa Yang Keluar Dari Agamanya Allah Akan Mendatangkan Kaum Yang Lebih Banyak Nah Ini Jadi Para Warga Jamaah Adanya Orang Murtad Dari Jamaah Jangan Terpengaruh Sebab Urusan Allah Sudah Ditabut Oleh Allah Agamanya Dia Sudah Blank Sudah Dibalikkan Maka Para Warga Jamaah Bagaimanapun Keadaannya Dimana Sudara Berada Supaya Tetap Quran Hadis Jamaah Tetap Ngaji Ngamal Mela Jamaah Taat Budi Luhur Luhuring Budi Karena Allah Perjalanannya Semua Kita Jalankan Kalau Zaman Pak Nur Asan Dulu Memang Orang Itu Jaguan Semua Jadi Kalau Seandainya Dik Doyo Itu Pemberian Allah Gitu Aja Zaman Pak Doher Ribut 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 Kemudian Ada Musawaranya Organisasi Dengan Jamaah Itu Apa Namanya Bukan Mekanisme Mekanisme Zaman Pak Doher Sehingga Organisasi Dengan Jamaah Organisasi Jamaah Sendiri Bisa Baik Yang Sekarang Ini Semua Membantu Keimaman Untuk Ngeramut Jamaah Ulamanya Bantu Keimaman Supaya Orang Jamaah Paham Semua Bahwa Korah Di Jamaah Surga Tidak Korah Di Jamaah Neraka Ada Apa Ulamanya Yang Memberi Penjelasan Organisasinya Membantu Keimaman Supaya Dalam rangka Ngeramut Jamaah Ini Jamaah Bisa Lancar Senkom Membantu Keimaman Bagaimana Supaya Para Jamaah Ini Bisa Lancar Para Sinas Sasak Sampai Menjadi Juara Dunia Itu Bantu Keimaman Dalam rangka Ngeramut Jamaah Yang Seneng Bersilap Nah Ini Jadi Kesemuanya Ini Adalah Bantu Keimaman Dalam rangka Ngeramut Jamaah Para Warga Jamaah Demikianlah Nasihat Saya Sebagai Nyambung Dan Memperkuat Nasihatnya Bapak Imam Mudah-mudahan Ada Manfaat Dan Barokah Saya Minta Maaf Ini Waktunya Lebih Berapa Banyak Menit 25 Menit Lebih 25 Menit Atas Perhatian Dan Amal Selainya Disyukuri Alhamdulillah Jazakumullahu Khairan Amal Koleh Semua Berdiri Dan Semua Kita Berdiri Dan Kita Berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Berizin Pertolongan Kemenangan Kewarasan Kepahaman Kemulyan Kualian Kesugian Kemanfaatan Kemanfaatan Kebaikan Keamanan Kesabaran Rezki Yang Banyak Yang halal Yang barokah Yang berlimpah Diberikan Kepada Semua Seluruh Warga Jamaah Yang Sama-sama Menetapi Adil Toat Tobat Syukur Karena Allah Mudah-mudahan Allah Memberi Adil Toat Tobat Syukur Karena Allah Kepada Semua Seluruh Warga Jamaah Sehingga 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 Bersama Bersama Masuk Surganya Allah Terhindar Dari Api Neraganya Allah Ada Pond Orang Yang Belum Jamaah Terutama Para Ahli Family Dan Sanak Keluarga Para Handai Taulan Tonggo Teparu Mudah-mudahan Allah Lekas Berikan Hidangan Dan Petunjuknya Mau Insaf Pada Quran Hadis Jamaah Bahasa Sinah Juri Yatina Wa Fima Roza Ketana Wabarik Lan Fihim Fit Dunya Wall Akhir Allah Ma Izzal Jamaat Wa Azzillall Fir Kotal Kafarta Allah Masab Bit Jamaat Denna Alad Dinika Wansurna Alaman Adana Wajtudu Wata Ataka Alaman Zulaman Allah Marzuk Nariz Khan Khasanan Wasiant Halal Antoy Mubarak Wanta Khoyru Rojikin Rabbana Atas perhatiannya disyukuri Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih